Dilumat dengan skor 10-0, Keeper Mariana Utara sampai bosan dibantu para pemain Indonesia memungut bola di gawangnya sendiri. Secara tegas, demi harga diri negara, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjanji akan balas mengerjai timnas China dan Bahrain saat bertandang ke Indonesia. Negara ingin mempersulit tim tamunya. Jadi ya kita juga jadi tuan rumah, harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi sih. Kayak setelah bola benar, 90 plus 6 sampai 99. Usai ditahan imbang dan terlempar di urutan kelima klasemen sebab kecurangan wasit dan kelicikan pemain Bahrain, Sintayong berjanji akan kerahkan seluruh pemain terbaiknya untuk habisi Bahrain di GBK. Jelang berduel kontra Jepang dan Arab Saudi, Sintayong telah menyusun starting line up terbaik untuk meraih poin dari Jepang dan Arab Saudi, sekaligus mematangkan strategi permainan untuk menghancurkan Bahrain di Gelora Bung Karno. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh, berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. Di pertandingan kedua kualifikasi Piala Asia U17, yang mempertemukan antara Timnas Indonesia versus Kepulauan Mariana berlangsung begitu jomplang, dengan permainan impresif skuad Garuda Muda. Sejak awal babak pertama, skuad Garuda Muda langsung mengurung pertahanan Mariana, serangan demi serangan dilancarkan Timnas Indonesia U17. Timnas Mariana dipaksa bermain bertahan sejak babak pertama, Indonesia benar-benar memperlihatkan kegarangannya di hadapan lawan. Mariana dipaksa bermain di dalam kotak penaltinya sendiri sepanjang pertandingan. Hasil dari permainan menyerang Garuda Muda secara frontal, menghasilkan sejumlah gol. Di babak pertama, Timnas Indonesia U17, mampu mencetak 7 gol tanpa balas. Masing-masing gol skuad Garuda Muda tercipta di menit 1, lalu gol kedua Indonesia terjadi di menit 9, gol ketiga tercipta di menit 15, gol keempat tercipta di menit 21, gol kelima tercipta di menit 23, gol keenam tercipta di menit 24, gol ke-7 tercipta di menit 43. Walau Timnas Mariana dibombardir Timnas Indonesia U17 sejak awal babak pertama hingga pertandingan selesai, kredit poin yang perlu diapresiasi dari pertandingan tersebut, walau Timnas Mariana harus memungut bola dari gawang hampir di setiap waktunya, namun mereka menunjukkan permainan sportifitas tinggi. Kedua tim bermain bersih tanpa ada pelanggaran yang berarti, bahkan kedua tim bermain begitu saja dengan enjoy, tanpa terbebani rasa emosi. Hingga babak pertama selesai, Indonesia mampu mencetak 7 gol, bahkan keeper Indonesia tercatat, tidak pernah sekalipun menyentuh bola. Berlanjut di babak kedua, permainan di babak kedua tak seperti di babak pertama, serangan Indonesia lebih sering mampu diantisipasi Timnas Mariana, terbukti, sepanjang babak kedua, skuad Garuda Muda, baru bisa menambah gol ke-8 di menit ke-69, lalu gol ke-9 skuad Garuda tercipta di menit ke-87, dan gol ke-10 Indonesia tercipta di menit 90. Dalam penguasaan bola, gol di babak pertama hingga babak kedua, Indonesia mampu menciptakan 10 gol, dengan penguasaan bola 87% untuk Indonesia, dan 13% untuk Mariana Utara. Untuk pelaga berikutnya, Indonesia akan berjumpa Australia untuk memperbutkan urutan pertama di grup C. Mana sih cerita suasana tim tamu atau Pahren sendiri dalam memberikan sambutan kepada tim mas kita, kan begitu lah, kan itu kan? Nah itu yang perlu saya sampaikan. Yang pertama begini, Federasi Pahren, walaupun mohon maaf kalau menurut saya, secara pribadi dan tim, itu ada sesuatu yang ya boleh dikatakan tidak maksimal lah dalam memberikan pelayanan tamu lah. Berbeda kalau kita kan selalu... Ya, kita selalu berusaha maksimal lah bantu mereka. Ya, gimana ya kalau saya cerita, nanti saya juga rasanya kalau belak-belakan saya ngomong, begitu rasanya kan, kok enggak bagus juga. Tapi jujur dalam hati saya, terutama kan keberan saya juga ditunjuk jadi manager di situ kan, membawai anak-anak. Jadi segala sesuatu saya juga harus tahu kan, jadi kalau menurut saya, kurang sih. Kalau skala 10, dia berada di Bani? Pak Marji? Ya, antara 5-6 lah. Oh 5-6. Jadi rupanya ini, dalam kamar-kamar. Kalau sama Arab Saudi? Arab Saudi itu malah di bawahnya. Oh di bawahnya? Oh iya. Di bawahnya. Arab Saudi itu malah, mohon maaf aja nih sedikit saya cerita. Kita jarak lapangan cuma tarolah mungkin kalau normal, itu mungkin ya mungkin 15 menit. Itu bisa ditemukan 1 jam setengah tuh. Tuh set. Di uter-uter lho? Iya, di uter-uter kita. Di uter-uter. Polisi di sini jaga, kita belok nggak boleh. Jalan lagi, sana nggak boleh. Jadi tiba-tiba banyak? Komponennya banyak? Komponennya banyak? Kita harus berantem dulu sama polisinya di sana. Itu juga dikasih, ya sudah kita kalah. Udah lah, saya bilang udah, sudah-sudah. Terus maunya gimana diikut aja. Ya, seperti itu. Wah, kita baik banget Pak. Kalau begitu. Waduh. Aduh, jauh nggak ya? Negara kita ini bener-bener kalau didatangi oleh kamu, itu luar biasa. Luar biasa. Bener. Sambutan di hotelnya, di bandaranya, semua ya? Sudah lah. Iya. Sudah lah. Kita sih hartu ini loh Pak. Kita bantu-bantuin semua lah. Di bandara juga kita bikin pas semua. Gampang maksudnya. Secara tegas, demi harga diri negara, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, berjanji akan balas mengerjai Timnas China dan Bahrain saat bertandang ke Indonesia. Walau sudah berlalu pertandingan antara Tuan Rumah Bahrain versus Timnas Indonesia ternyata masih menjadi berita trending internasional. Media lokal bahkan internasional masih menyorot aksi gila yang dilakukan oleh Wasid Ahmed Alkaf, di mana Wasid tersebut terlihat sangat mencolok membantu Bahrain dari segala keputusan gilanya sepanjang pertandingan hingga selesai. Berbagai respon pun mulai berdatangan, dari luar negeri hingga dari dalam negeri, bahkan reaksi sakit hati itu juga dirasakan langsung oleh Ketua PSSI Erick Thohir. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sangat tidak terima harga diri Timnas Indonesia sudah diinjak-injak oleh permainan Tuan Rumah yang licik, bahkan didukum oleh kepemimpinan Wasid yang curang. Hampir semua lapisan masyarakat masih merasa dongkol dan juga sakit hati dengan kepemimpinan Wasid Ahmed Alkaf, di mana berkat bantuannya pada Bahrain, Indonesia justru gagal menang atas Tuan Rumah Bahrain yang seharusnya sudah terjadi. Padahal jika menang, Indonesia akan langsung naik ke posisi kedua klasemen, posisi yang berpeluang besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia, namun akibat kecurangan Wasid di pertandingan super penting itu yang berpihak pada Bahrain, membuat posisi Indonesia terlempar di urutan kelima klasemen, akibatnya, Timnas Indonesia harus semakin bekerja keras lagi di pertandingan yang lebih berat selanjutnya. Yang pasti Ketua PSSI Erick Thohir juga tak mau harga diri Indonesia diinjak-injak di luar negeri. Erick Thohir akan melakukan berbagai cara untuk membalas perbuatan yang membuat Indonesia dirugikan pihak Tuan Rumah. Setelah mendapat beberapa perlakuan kurang enak, Erick Thohir mengatakan soal reaksinya saat Indonesia juga akan dicurangi atau dipersulit Timnas Cina. Menurutnya, jika Timnas Indonesia dikerjai di luar negeri maka kita akan balas mengerjai balik tim tersebut waktu bermain di Indonesia, dan itu harus dilakukan. Hal itu berlaku untuk China dan Bahrain, sebab mereka sudah mengerjai Indonesia di negaranya. Tak hanya akan ngerjai Bahrain dan China saja, Erick Thohir juga berharap, agar lebih adil, Wasid Ahmed Alkaf sebaiknya bisa memimpin pertandingan di Gelora Bung Karno saat menjamu Bahrain. Jika itu terwujud, maka seluruh pecinta Timnas Indonesia akan jauh lebih lega, dan semua masyarakat Indonesia tentu ingin melihat, apa yang bisa Wasid Alkaf lakukan jika memimpin pertandingan Indonesia kontra Bahrain di Gelora Bung Karno. Tidak hanya warga Indonesia, seluruh dunia tentu ingin melihat pemandangan itu. Bagaimana menurut Anda? Apakah sebaiknya Wasid Alkaf kembali memimpin pertandingan Indonesia kontra Bahrain di GBK? Silahkan beri masukan Anda. Usai ditahan imbang dan terlempar di urutan kelima klasemen sebab kecurangan Wasid dan kelicikan pemain Bahrain, Sintayong berjanji akan kerahkan seluruh pemain terbaiknya untuk habisi Bahrain di GBK. Saewer Sintayong pada Federasi Sepak Bola Bahrain, Federasi Bahrain diharap untuk bersiap terima catatan sejarah terburuknya di GBK. Pernyataan mengejutkan Sintayong, usai menelan kekalahan dari China, hal itu langsung dikonfirmasi olehnya seusai tiba di Indonesia. Kekalahan dari China, menjadi cambukan semangat pelatih asal korsel tersebut, terlempar di urutan kelima klasemen sementara, membuat Sintayong berbenah, akan semakin mempertimbangkan keputusannya sebelum menurunkan starting line-up serta strategi permainan di atas lapangan. Melalui sekjen PSSI Yunus Nusi, Ketua PSSI Erik Thohir akan mengadakan evaluasi mendalam untuk laga berikutnya melawan Jepang dan Arab Saudi. Sebelumnya, Sintayong sudah menargetkan 4 poin di dua laga, 1 poin saat menghadapi Jepang, dan 3 poin saat melawan Arab Saudi. Target tersebut terbilang cukup berat, pasalnya, Jepang juga berambisi untuk mengalahkan Indonesia di GBK demi mengamankan posisinya yang dirasa belum cukup aman. Namun Sintayong bertekad, minimal meraih hasil imbang saat menghadapi Jepang di GBK. Untuk laga kedua melawan Arab Saudi, Sintayong lebih optimis untuk mengalahkan Saudi di GBK, pasalnya, besar kemungkinan, Kevin Dix sudah dapat bermain saat menghadapi dua laga tersebut. Benteng pertahanan akan semakin solid, tinggal mengasah lini depan, apalagi saat ini Arab Saudi tengah mempersiapkan pelatih baru untuk menggantikan Roberto Mancini yang terancam dipecat dalam waktu dekat. Hal itu semakin menyeberburuk fondasi skuad Arab Saudi, dan sebaliknya, Indonesia bersiap untuk mengatur strategi permainan menyerang saat menghadapi Arab Saudi. Empat poin yang jadi target Sintayong tersebut sebetulnya cukup berat, namun jika kita merujuk pada materi pemain timnas Indonesia, bahkan market value-nya jauh lebih mahal dari timnas Arab Saudi. Tentu hal itu semua merujuk pada kualitas setiap pemain, tinggal membangun chemistry lebih dalam lagi. Jika target 4 poin di dua laga itu terwujud, posisi Indonesia tentu akan jauh lebih aman dan berpotensi menggeser posisi Bahrain bahkan Arab Saudi. Begitu murkanya Sintayong usai ditahan imbang Bahrain dengan cara yang kotor, Sintayong merasa kemenangan penting Indonesia dirampok oleh wasit yang bersekongkol dengan para pemain Bahrain. Sintayong mengatakan, Saat menghadapi Bahrain, para pemainnya sulit menahan emosi, skuad Garuda bermain tidak efektif sebab sudah dibelenggu rasa emosi. Sepanjang pertandingan wasit Alkaf selalu merugikan Indonesia, bahkan jika pertandingan itu fear play, Sintayong yakin tim asuhannya dapat bermainan jauh lebih dari hasil skor 2-2. Sebelum Sintayong pulang ke Korea untuk beristirahat, Sintayong mematok kemenangan telak atas Bahrain di GBK. Sintayong berjanji akan menurunkan skuad terbaiknya di setiap lini, apalagi dari segi kualitas dan mental bertanding, Bahrain masih di bawah Indonesia. Sintayong berjanji akan buat para pemain Bahrain kesulitan berdiri, strategi menyerang total akan langsung diterapkan sejak babak pertama, Sintayong pastikan akan buat para pemain Bahrain kesulitan berdiri. Sebab keram dan kekelahan, tidak ada pilihan lain untuk menumpas Bahrain dengan skor telak di GBK, skuad Garuda dipastikan langsung mengurung Bahrain sejak awal hingga selesai pertandingan untuk menciptakan peluang bahkan gol sebanyak mungkin, selain faktor di atas lapangan yang akan menggempur Bahrain, ditambah dengan sorak-sorai puluhan ribu ultras Garuda. Hal itu tentu akan buat para pemain Bahrain frustasi hingga membuat banyak kesalahan sendiri, rencana gila itu benar-benar akan diterap Sintayong. Sebab saking murkanya Sintayong pada hasil laga yang tidak adil, menumpas Bahrain dengan kualitas permainan, itulah satu-satunya cara untuk diperlihatkan pada dunia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Reel ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YT Reel.